Berikut adalah hasil drawing Panahan Olimpiade Paris 2024. Di cabang olahraga Panahan, Indonesia berhasil lolos di 4 nomor, beregu campuran, beregu putri, perorangan putra, dan perorangan putri. Berikut adalah Draw Panahan Olimpiade Paris 2024. Di kategori beregu campuran, Indonesia yang diwakili oleh pasangan Arif Pangestu dan Diananda Hoi Runisa akan melawan India di babak 16 besar. Pertandingan Indonesia melawan India akan berlangsung pada hari Jumat 2 Agustus mulai pukul 14.49 waktu Indonesia Barat. Jika berhasil mengalahkan India, di babak selanjutnya, babak perempat final, Indonesia akan melawan pemenang antara Spanyol atau Cina. Sementara itu, unggulan pertama, Korea, akan melawan pemenang babak shoot-off antara Chinese Taipei atau Belanda. Sementara itu, di nomor beregu putri, Indonesia akan melawan Malaysia di babak 16 besar. Pertandingan Indonesia melawan Malaysia akan berlangsung pada hari Sabtu 28 Juli mulai pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Jika berhasil mengalahkan Malaysia, di babak selanjutnya, babak perempat final, Indonesia sudah ditunggu oleh unggulan kedua, Cina, yang berhasil mendapatkan bye di babak 16 besar. Selain Cina, tiga negara lain yang berhasil mendapatkan bye adalah Korea, India, dan Meksiko. Di nomor perorangan putra, satu-satunya pemain Indonesia, Arief Pangestu, akan melawan pemain Chinese Taipei, Tang Chichun, di babak 64 besar. Pertandingan Arief Pangestu melawan Tang Chichun akan berlangsung pada hari Selasa 30 Juli mulai pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jika berhasil mengalahkan Tang Chichun, di babak 32 besar, Arief Pangestu akan melawan pemenang antara Andres Gallardo Ferrada dari Chile atau Mete Gazos dari Turki. Di nomor perorangan putri, pemain Indonesia, Reza Octavia, akan melawan pemain Kanada, Virginie Chenier. Pertandingan Reza Octavia melawan Virginie Chenier akan berlangsung pada hari Kamis 1 Agustus mulai pukul 20.56 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jika berhasil mengalahkan Virginie Chenier di babak 32 besar, Reza Octavia kemungkinan besar akan melawan unggulan pertama asal Korea, Lim Si Hyon, Sementara itu, di pertandingan lainnya, Shifa Nurafifah Kamal akan melawan pemain India, Bhajan Kaur. Pertandingan Shifa akan berlangsung pada hari Selasa 30 Juli mulai pukul 18.57 waktu Indonesia Barat. Dan Diananda Khoyrunisa akan melawan pemain Belanda, Laura van der Winkle. Pertandingan Diananda Khoyrunisa akan berlangsung pada hari Selasa 30 Juli mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.